Intro Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan Dan sekarang kita akan mendengarkan kisah para nabi Masih melanjutkan kisah nabi Allah Ibrahim AS Yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Sheikh Fikritarik Dengan judulnya Doa Sabar dan Tawakal Berikut kisahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Sahabat kisah nabi ya salam Kita akan lanjutkan kisah nabi Allah Ibrahim AS Alayhi wa ala nabina afdolus salam Sepulangnya dari Mesir Nabi Ibrahim AS Tinggal bersama sayyidati Sarah Radiyallahu ta'ala anha Di Baitul Maqdis Di Palestina Tapi ada salah satu ujian Yang dialami oleh nabi Ibrahim ketika itu Sepuluh tahunan Kurang lebih begitu Sayyidati Sarah Belum juga mendapatkan anak keturunan Bahkan ada riwayat lain Dua puluh tahun Wallahu alam bisawab Sedangkan nabi Ibrahim AS Selantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Allah berfirman Dalam surah As-Safat Ayat 100 Rabbi habli minas salihin Wahai Tuhanku Allah Karuniakanlah untukku Keturunan yang salih Yang baik-baik Itu doa nabi Ibrahim Alayhi salatu wassalam Bukan hanya meminta Anak keturunan saja Tapi minta anak keturunan yang Yang salih Sayyidati Sarah Senantiasa mendengar doa nabi Ibrahim Dan kalau sudah berdoa kepada Allah Tentunya sebagai seorang nabi Sebagai seorang rasul Dengan tetesan air mata Masya Allah Akhirnya Sayyidati Sarah Radiyallahu ta'ala anha Menganjurkan kepada nabi Ibrahim Untuk menikahi Untuk menikahi Sayyidati Hajar Disini kisahnya Jadi nabi Ibrahim Menikahi Sayyidati Hajar Atas permintaan Sarah Kata Sarah Semoga kita mendapatkan anak Lewat rahim Sayyidati Hajar Singkat kisah Setelah nabi Ibrahim Alayhi salatu wassalam Menikahi salatuh wassalam Menikah dengan Sayyidati Hajar Dan subhanallah Dan subhanallah Hajar Langsung Tidak lama kemudian Setelah dinikahi oleh nabi Ibrahim Alayhi salatu wassalam Positif hamil Dan inilah ibu dari nabi Allah Ismail Alayhi salatu wassalam Namun Setelah lahir Nabi Ismail Dari rahim Sayyidati Hajar Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan nabi Ibrahim Alayhi salatu wassalam Untuk membawa Sayyidati Hajar Dan puteranya Nabi Ismail Alayhi salatu wassalam Ke negeri Makkah Al-Mukarram Ke tanah suci Ke al-Masjidul Haram Jadi tidak boleh tinggal bersama dengan Sayyidati Sara Singkat kisahnya Nabi Ibrahim Alayhi salatu wassalam Membawa Sayyidati Hajar Dengan puteranya Yang baru saja lahir Yaitu nabi Ismail Ke negeri Makkah Dari Baitul Maqdis Dari Palestina Menuju Makkah Sesampainya di Makkah Ketika itu Tidak ada air Tidak ada makanan Tidak ada Seperti Kehidupan Layaknya masyarakat Disitu Tidak ada orang Pada saat itu Nabi Ibrahim Hanya meninggalkan Untuk Sayyidati Hajar Dan puteranya Nabi Ismail Alayhi salatu wassalam Beberapa makanan Sekedar untuk menjadi sebab Bertahan Dan juga Sedikit daripada minuman Kemudian Nabi Ibrahim Hendak meninggalkan Mereka Disini yang Indah sekali Keadaannya Bagaimana orang yang bertauhid Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Seperti Sayyidati Hajar Sedang diuji Sampai dimana Keyakinannya Kepada Allah Azza wa Jannah Waktu Hendak ditinggal Sama Nabi Ibrahim Sayyidati Hajar bertanya Dimana engkau meninggalkan kami Wahai Nabi Allah Nabi Ibrahim Tidak menjawab Kemana engkau akan pergi Ya Nabi Allah Nabi Ibrahim Tidak menjawab Begitu Sayyidati Hajar Bertanya Allah Amarakabihada Apakah kau meninggalkan kami Di tempat ini Artinya saya Dengan putera saya Yang baru lahir ini Atas perintah Allah Nabi Ibrahim menjawab Naam Ya Ini perintah Allah Begitu Sayyidati Hajar Mendengar bahawa Ini adalah perintah Allah Dari seorang yang menerima Wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Sayyidati Hajar mengatakan Berangkatlah Wahai Nabi Tinggalkan kami di sini Dengan keyakinannya Kalau ini adalah perintah Allah Allah tidak mungkin Menyanyiakan kami di sini Kami tidak mungkin akan hancur Karena apa pada prinsipnya Orang yang bertakwa kepada Allah Allah akan selalu Allah akan selalu karuniakan Perlindungan Nabi Ibrahim Alayhi salatu wassalam Walaupun sudah Tidak terlihat lagi Oleh Sayyidati Hajar Ketika itu beliau di atas bukit Sempat memantau sejenak Keadaan istri dan anaknya tercinta Disitulah Nabi Ibrahim Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dimana doa ini terdapat Dalam Al-Quranul Karim Surah Ibrahim ayat 37 Rabbena inni eskanntu min dhurriyeti biwadin Ghayri zi zara' Ghayri zi zara'in Inde baytikal muharram Rabbena li yuqimu s-salah Fajal afidatan minan nasi tahui ilayhim Warzukuhum minath thamarati La'allahum yaskurun Rabbana wahai Tuhan kami Allah Inni eskanntu min dhurriyeti biwadin ghayri zi zara'in Sesungguhnya aku menempatkan Sebagian dari keturunanku Keturunan dari Nabi Ibrahim lewat Nabi Ismail Alayhi s-salatu wa s-salam Biwadin di suatu lembah Mengkah itu lembah Dataran yang dikelilingi oleh gunung-gunung Ghayri zi zara'in Tidak ada tanaman disitu Artinya tidak ada tanaman yang menghasilkan buah-buahan Indah baytikal muharram Tapi di sisi rumahmu yang mulia Karena memang Ka'bah sudah ada 2000 tahun sebelum Diciptakannya Nabi Allah Adam Alayhi s-salatu wa s-salam Sebagaimana kita pernah mengisahkannya Rabbana wahai Tuhan kami Allah Harapanku adalah Agar sebagian daripada keturunanku ini Ya Allah Mereka mendirikan sholat Karena dekat Ka'bah Ya Allah jadikan Hati-hati dari sebagian besar manusia Cenderung kepada mereka Makanya orang kalau datang ke Tanah Suci Mau balik lagi ke Tanah Suci Kemudian Nabi Ibrahim berdoa Warzukhum minathamarot La'allahum yashkurun Ya Allah karuniakanlah kepada mereka Buah-buahan Agar mereka tambah bersyukur kepada Ini doanya Nabi Ibrahim Alayhi s-salatu wa s-salam Kemudian tawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan beliau meninggalkan Sayyidati Hajar Dengan Nabi Ismail Alayhi ma wa ala nabina afdolus salawat Singkat kisah makanan pun habis Minuman habis Dan subhanallah beberapa kali Sayyidati Hajar menyusui anaknya Sekarang susu pun sudah habis Ketika anaknya yang bernama Nabi Ismail Membutuhkan asupan asi dari seorang ibu Itu Sayyidati Hajar Kini sang ibu tidak bisa memberikannya lagi Lihatlah bagaimana Seseorang yang beriman kepada Allah Dia tidak putus asa Tapi langsung bergerak Langsung berusaha Seraya berdoa kepada Allahu subhanahu wa ta'ala Memohon agar Diberikan rezeki oleh Allah Azzawajan Sayyidati Hajar naik ke bukit Bukit sofa Dilihat ada air gak Disana sini tidak ada air Beliau lari Lari-lari kecil Sampai ke bukit marwah Kalau sekarang orang umrah Masya Allah Sa'i sofa marwah Di ubin Yang enak dipijak Dulu bagaimana Sayyidati Hajar Kondisi lagi kelaparan Kondisi lagi haus Bergerak Yang penting ada harokah Jangan menjadi hamba yang pesimis Kita hidup harus optimis Tapi dengan harapan Memohon Doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dari bukit sofa ke marwah Gak ketemu air Balik lagi dari marwah ke Ke sofa Gak ketemu air Balik lagi dari sofa ke marwah Gak putus asa Akhirnya singkat kisah Sahabat Ya salam Begitu tujuh kali Perjalanan itu Artinya sofa marwah satu Marwah sofa dua Sofa marwah tiga Tujuh kali Berhenti terakhir di marwah Berhenti terakhir di marwah Terdengar suara Sah Sah Terdengar suara seperti itu Tiba-tiba Dia lihat Di dekat anaknya Ada seorang makhluk Allah yang mulia Yaitu malekat Jibril Alayhi salatu wassalam Dimana malekat Jibril Mengetukkan kakinya ke bumi Maka keluarlah air yang sangat jernih Air yang barakah Air yang paling bermanfaat Yang keluar di alam muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala Kembalilah Sayyidati Hajar Radhiallahu ta'ala Anha wa ardaha Kemudian menciduk daripada air-air tersebut Maka disinilah Ada doa dari Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sebagaimana yang diruatkan Al-Imam Abdullah ibn Abbas Radhiallahu ta'ala anhumah Dimana kata Rasulullah Yarhamullah Ummah Ismail Allah subhanahu wa ta'ala Merahmati ibunya Nabi Ismail Alayhi salatu wassalam Lawlam taghrif minal ma' Lakanat zamzam Aynan ma'inan Aukama kala Nabi Yus Sallallahu alaihi wasallam Kalau sekiranya Tidak diciduk Segera Itu air oleh Sayyidati Hajar Ibu Ismail Maka air zamzam Akan menjadi Air Seperti air sungai di Mekah Yang memenuhi Wadi Mekah dengan air Tapi waktu air itu keluar Sayyidati Hajar Langsung mengeruknya begitu Mengeruknya dan Mengumpulkan bebatuan sekitarnya Jadi seperti apa Jadi sumur Airnya tidak Tidak melompat keluar Itulah Jasa Sayyidati Hajar Radhiallahu ta'ala anha Kemudian beliau meminum air tersebut Dan akhirnya Beliau pun menyusui Nabi Ismail Alayhi wasallatu wasallam Kemudian sahabat Saat itu Mekah Jibril Berkata kepada Sayyidati Hajar Saya akan sampaikan perkataannya Mekah Jibril Perkataan Mekah Jibril Alayhi wasallatu wasallam Waktu Sayyidati Hajar Waktu Sayyidati Hajar Habis menemukan air zam-zam Apa perkataan Mekah Jibril Wahai hamba Allah Janganlah kamu khawatirkan dirimu dan anakmu Sesungguhnya tempat ini Adalah di sisi rumah Allah yang mulia Kelak ayah dari anak ini Dan anak ini yang akan membangun Kaabah Dan Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan keberkaan Untuk keluarga Nabi Ibrahim Alayhi wasallatu wasallam Singkat kisah Datang suku dari Yaman Yang disebut dengan suku Jurhum Suku Jurhum Pada saat itu Sedang mencari tempat untuk mereka tinggal Mereka melihat Burung-burung banyak Berterbangan Berterbangan di atas lembah Di suatu lembah Di atas suatu lembah Maksudnya di atas Lembah Mekah waktu itu Dan mereka melihat burung turun Ke bawah Naik ke atas Mereka percaya tempat itu Berarti ada airnya Ketika mereka kirim utusan Ternyata disitu Adalah Dua orang manusia saja Seorang ibu dan anak Datanglah mereka Kemudian meminta izin Karena waktu itu Sayyidati Hajar Duduk di sebelah air itu Di sebelah sumur itu Mereka bilang Wahai ibu Siapakah pemilik air ini Maka Sayyidati Hajar Radiyallahu ta'ala anha Mengatakan Saya dan putra saya yang sedang berada disini Baru saja mendapatkan rezeki dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau begitu Bolehkah saya mengambil air disini Silahkan Tapi dengan satu syarat Air ini bukan milik kalian Tapi kami berikan Untuk kalian Bantuan Silahkan pakai air ini Tapi air ini bukan milik kalian Akhirnya sepakat suku Jurohom Datang suku Jurohom Karena melihat Akhlak yang baik dimiliki oleh Sayyidati Hajar Radiyallahu ta'ala anha Kemudian suku Jurohom Memutuskan Untuk menetap di kota Mekah Dan diizinkan oleh Sayyidati Hajar Sehingga Sayyidati Hajar Menjadi bagian dari keluarga besar mereka Suku Jurohom dari Yaman Nabiullah Ismail Alayhi salatu wassalam Karena tinggal bersama Suku Jurohom dari Yaman Sehingga beliau Berbahasa Arab Beliau bisa berbahasa Arab Dan Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan Ilhamkan kepada Nabi Ismail Bahasa Arab Yang jauh lebih baik Dari suku Jurohom Boleh dikatakan Yang pertama kali Berbahasa Arab Sangat bagus Setelah masa Nabi Ibrahim Adalah Nabi Nabiullah Ismail Alayhi salatu wassalam Walafu minkum Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah Terima kasih guruku Syekh Fikri Tarik Masya Allah ya Dari kisah ini Banyak sekali hal Yang bisa kita ambil Di antaranya Kita harus ikhtiar Jangan pernah berhenti ikhtiar Setelah ikhtiar Tetap kita harus berdoa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baru kita sampai Kepada titik yang namanya Sabar Jadi jangan kita sabar Tidak melakukan apa-apa Namun tetap kita ikhtiar Kita usaha Baru kita sabar Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena ganjarannya orang yang sabar Itu bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah ya Luar biasa ya Jadi kisah-kisah ini Menjadi inspirasi buat kita Setelah menjadi inspirasi buat kita Kita amalkan Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Setelah ini kita akan Tetap bersama-sama dengan guru kita Jangan kemana-mana Tetap bersama kamu Di Cahayat Indonesia Ramadhan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati